Farori mengatakan pengukuhan IKM Kabupaten Kota ini diharapkan dapat meningkatkan tali silaturrahmi dan dapat merangkul semua warga Minang yang berada di Provinsi Jambi. Orang Minang di Jambi harus dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Provinsi Jambi. Dengan dilantiknya pengurus IKM Kabupaten Kota di Provinsi Jambi dapat mempererat silaturrahmi serta merangkul seluruh paguyuban yang berasal dari masyarakat Minangkabau. Farori mengimbau IKM dan semua masyarakat Provinsi Jambi yang berasal dari Sumatera Barat menjadi masyarakat yang baik, tertib, serta mampu membangun bersama dengan pemerintah Provinsi Jambi. Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau Provinsi Jambi Johny Najwan menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran PLT Gubernur Jambi beserta istri Rahima Farori. Dengan dikukukannya Ketua dan Pengurus IKM Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi dapat meningkatkan tali silaturrahmi karena dalam keseharian sangat sulit bertemu dengan kesibukan pekerjaan masing-masing. Johny mengajak masyarakat Provinsi Jambi asal Minangkabau memberikan warna yang lebih baik bagi pembangunan Provinsi Jambi. Abdul Manan, TVI Jambi melaporkan.